Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi demonstrasi ataupun pengetesan untuk Gimpad Rexus dengan seri GX100 yang warna hitam nih. Di video sebelumnya sempat bermasalah di FC25 tapi anehnya yang warna putih enggak. Jadi ini normal dan salah satu penyebab dia yang enggak terbaca dengan baik di FC25 itu adalah si GX100 yang warna hitam ini dia terbaca sebagai Gimpad ya jadi ada tulisannya tuh Gimpad sedangkan yang GX100 warna putih ya dia tuh terbaca sebagai Xbox controller 360 dia normal banget enggak ada kendala ini yang ada kendala terbaca di Windows terbaca di FC25 tapi ngaco inputannya. Nah itu penyebabnya terbaca sebagai Gimpad. Nah akhirnya saya coba pelajari lagi ini udah terbaca sebagai Xbox controller teman-teman ya kita akan coba buktikan di video sebelumnya tuh dia bukan Xbox controller tapi Gimpad aja tulisannya. Nah ini buktinya ini yang saya konekkan hanya warna hitam yang putih dongelnya enggak saya hubungkan ke PC ya. Ini kan kita coba cek nih ya ini kan udah kebaca sebagai controller Xbox 360 nih ya. Nah ini udah normal. Harusnya kalau Gimpad sudah terbaca sebagai Xbox controller dia akan terdetect di game apapun di Windows ya. Kita akan coba play dulu. Saya coba pause dulu videonya. Ini gamenya udah masuk ke setting file. Kita akan coba kontrol pakai yang warna hitam ya. Dan ini harusnya bisa memang. Karena petunjuknya dia udah terbaca sebagai Xbox controller. Kalau misalkan masih Gimpad dia masih error. Oke seperti biasa kita tunggu dulu. Cukup lumayan lama di sini. Nah ini intronya udah masuk. Saya coba press A. Press any key. Dia lagi connecting to server. Dan si GF100 itu ada beberapa tipe. Ada yang ada tombol on off-nya itu di belakang. Ada yang enggak ada. Warna putih enggak ada tombol on off. Saya sempat bahas juga. Dia enggak ada tombol on off. Coba dia enggak rewel. Langsung kebaca. Ini menunya udah masuk. Masih trial ya. Saya belum beli ini. Saya coba kick off. Saya coba classic matte. Ini setimnya ngasal dulu aja. Nah dia udah kebaca sebagai player 1. Ini udah normal harusnya. Nah nanti saya akan coba ceritakan di akhir. Setelah testing kick off ya. Kita kick off sebentar aja. Buat ngetest aja. Gimana caranya dia merubah yang awal terbaca sebagai Gimpad. Jadi Xbox controller. Saya enggak tahu kasus di PC yang lainnya gimana. Atau user yang lainnya gimana. Cuma saya akan coba sharing aja. Pengalaman saya menggunakan GX100. Ini Gimpad yang pertama kali saya beli ini. Kemudian yang kedua warna putih. Yang kedua lebih baru dia. Ini saya skip aja. Oke ini udah muncul di sini. Udah normal ya. Ini pergerakannya udah dikontrol oleh si Gimpad ini. Dan enggak ada tombol yang tertukar. Karena memang udah saya setting di awal tadi. Ya aman ya. Jadi enggak ada kendala. Jadi agak sayang juga kalau teman-teman udah beli Gimpad. Ada udah punya Gimpad. Tiba-tiba enggak kebaca gitu ya. Oke aman. Ini enggak ada masalah. Nah sekarang saya akan coba tunjukkan kenapa dia bisa menjadi Gimpad terbacanya. Saya coba USB Gimpad lagi deh. Kontrollernya deh. Nah yang ini kan. Ini dongelnya. Kalau saya cabut teman-teman ya. Dia tuh akan hilang. Ini kan dongelnya. Akan hilang kan. Nah ketika saya pasang lagi ke sini. Dia tuh enggak akan terbaca langsung Xbox dia. Biasanya. Saya enggak tahu nih sekarang. Tuh dia kembali ke Gimpad. Ini penyebabnya. Penyakitnya. Dia kebaca sebagai Gimpad. Jadi ketika dihubungkan defaultnya. Dia Gimpad. Saya enggak tahu ini. Kalau saya turn off ini. Dia tetap terbaca. Karena dia tuh ngebaca bukan sticknya. Tapi dongelnya. Donggel masuk dia kebaca Gimpad. Harusnya kan stick umumnya tuh dia enggak terbaca. Enggak terbaca harusnya ini. Ini enggak akan mau. Karena saya off kan. Nah ini saya udah on kan nih. Nah teman-teman perhatikan. Disini tidak ada tombol ini. Sorry. Tidak ada lampu LED yang nyala nih. Nah. Cara normalinya gimana. Teman-teman siapin kabelnya. Hubungkan ke PC ya. Terus coba colokan. Seperti ini. Colokan. Seperti ini. Udah itu matikan. Ada tombol on-off soalnya dia. Matikan ya. Kalau misalkan tipenya sama. Setelah dimatikan. Ini cabut nih. Si apa? Si dongelnya. Cabut. Kemudian. Dinyalakan lagi. Dicolokan lagi. Ini dikonekkan lagi. Nah. Ini kalau misalkan dia udah blinking disini. Harusnya dia normal sekarang. Tuh. Lihat teman-teman. Dia kebaca lagi sebagai Xbox controller. X360. Ya. Xbox 360 maksudnya. Ini bisa normal lagi main. Saya juga tadi iseng. Coba di charge dulu. Biar dia dapat aliran baterainya. Ini gak tau karena sticknya yang rusak. Atau memang dia style-nya seperti itu. Karena untuk PC. Ya. Untuk PC itu normal lagi. Dia memang nyala-nya disini. Nyalanya. Kalau nyala di 3 atau 4 itu. Kalau gak salah di PS3. Atau di Android. Saya gak tau lagi. Sedangkan kalau gak ada lampunya. Saya gak tau itu masuk mode D input. Sepertinya. Dan ketika tidak ada lampu indikator yang nyala. Dia terbaca sebagai gamepad. Kalau udah terbaca seperti ini. Ini normal. Ini apa? Si kabelnya bisa dicabut. Ini normal ya. Tuh. Saya pergerakannya lancar-lancar aja. Opset. Ya. Tapi ketika nanti saya mau main. Saya cabut lagi. Itu terbaca gamepad lagi. Teman-teman harus siapin charger dulu. Kabel chargernya. Ya. Nanti dicolokin. Matikan. Si gamepad ininya. Si dongle-nya. Dicabut. Nanti dipasang ulang. Gitu. Nah dengan cara seperti itu. Baru dia terbaca sebagai. Apa. Xbox controller. Kalau enggak dia gak mau. Ini udah aman. Main game apapun harusnya aman. Karena udah terbaca sebagai Xbox controller. Saya penasaran. Belum ngegolin dari tadi. Masuk satu angka. Gitu ya. Nah sekarang kalau seandainya saya matikan. Saya coba konekan lagi. Saya enggak tahu nih. Dia normal kebacanya di sini. Gitu ya. Jadi mungkin untuk pertama kali aja. Dia ngetes di awal aja. Kebacanya gamepad atau enggak. Kalau kebaca gamepad. Teman-teman lakukan seperti cara tadi. Oke. Saya coba cabut lagi ya. Saya coba cabut. Saya coba matikan dulu. Kemudian saya cabut. Nah. Otomatis si game. Lost controller kan. Gak ada kan. Saya akan coba pasang lagi di sini. Nah. Ini saya enggak tahu nih. Kebacanya sebagai apa dia. Tuh. Sekarang Xbox controller lagi. Tapi ada kemungkinan nanti ketika teman-teman cabut. Terus pasang lagi. Kebacanya sebagai gamepad. Kalau udah kebaca Xbox. Dia ngebaca dongle-nya sebetulnya. Ini stick-nya masih mati nih. Baru saya aktifkan. Baru dia akan kebaca di sini. Jadi ketika indikatornya udah nyala di yang kedua nih ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung dari sini ya. Ini udah normal. Gitu. Nah. Tapi kalau misalkan saya cabut langsung dari sini. Saya cabut. Dia blinking kan. Saya coba nyalain lagi. Nah. Dia baru error. Nah. Sekarang normal lagi tuh dia. Jadi ada anomali memang. Jadi teman-teman coba pakai cara yang tadi. Yang sebelumnya saya tunjukkan. Jadi ketika nanti dia terbaca sebagai gamepad. Dimatikan dulu. Terus chargernya masukin. Karena kalau misalkan chargernya nggak masuk. Berarti dia nggak mau nerima ke sini. Gitu. Ini udah terbaca sebagai Xbox controller. Udah aman. Tuh. Ya. Jadi gitu aja ya. Jadi untuk solusinya udah dapet. Untuk saya ini ya. Seperti itu teman-teman juga ada yang ngalamin yang sama. Gamepad-nya. Stick-nya terbaca sebagai gamepad aja. Jadi agak error kalau dipakai main tuh. Ini udah normal. Karena sudah terbaca sebagai Xbox controller. Oke. Mudah-mudahan. Informasinya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like. Tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama jadinya. Yeah. Sub indo by broth3rmax I'm würdeu my Conservat rights. Terima kasih.